Pengguna aplikasi ini adalah orang-orang yang ingin menangnya cerdas dengan teknologi politik. Orang yang ingin menangnya kemudian jujur dan juga bersih. Karena apa? Dia bekerja dengan bebas data. Nama saya Petrus Haryanto. Saya adalah praktisi teknologi politik yang ada di Indonesia yang membangun ragam bentuk aplikasi di Indonesia untuk memudahkan kontestasi politik di berbagai tingkatan. Baik itu di tingkatan kabupaten, provinsi, juga nasional. Dan itu pun bisa dalam konteks pilkada, pilpres, pilek juga. Demikian. Nah, bisa dijelaskan lebih detail lagi seperti apa aplikasi atau teknologi yang Anda kembangkan ini? Ragam aplikasi yang kami kembangkan adalah sebenarnya berbasis big data yang mana mengelola semua pemilih yang ada di Indonesia. Di mana efektivitasnya sistem ini adalah untuk menunjukkan bahwa akuntabilitas kerja pemenangan itu menjadi efektif dan efisien. Ini menunjukkan agar tingkat kerja daripada setiap kandidat yang maju dalam kontestasi di bupati, gubernur, ataupun dewan itu benar-benar merasakan dampak yang signifikan terhadap kerjanya tim yang ada di bawah dengan memakai aplikasi ini. Nah, dengan adanya aplikasi yang kemudian terimplementasikan sampai ke bawah, semuanya bisa dikontrol. Kerja dalam kontestasi antar calon itu akhirnya tampak menjadi kontestasi yang cerdas, kontestasi yang dengan program. Kontestasi di mana ketika dia dibohongi pun oleh tim suksesnya di tingkatan bawah, akan ketahuan. Sementara yang berjasa dan kerja sungguh-sungguh pun juga ketahuan. Ini yang saya maksud dengan sistem ini akan memudahkan berbagai macam latar belakang manusia, calon kepala daerah ataupun legislatif mendapatkan kemenangan dengan cara berbasis data. Demikian. Lalu siapa pemakai aplikasi ini? Kalau bicara pemakai saat ini dipakai oleh di tingkatan berbagai kontestasi pilkada yang ada. Mulai dari pilkades, mulai dari beberapa kabupaten, kota di mana 2017 ada pilkada serentak dan juga 2018 dan 2019 kemarin di momen pilpres dan juga pilek. Sistem ini adalah memudahkan dan mengontrol terhadap kinerja semua tim yang terlibat. Sehingga kita tahu siapa yang benar-benar memberikan jasa besar bagi si kandidat yang maju dalam kontestasi tersebut. Kalau secara detail seperti ini, setiap kontestasi pemilu selalu orang bicara baik dari penyelenggara maupun dari kandidat maupun juga dari masyarakat di bawah itu berbasis siapa pemilih yang ada di dalam pemilihan itu sendiri. Setelah kita tahu pemilih itu tentu saja orang butuh mapping data bagaimana kekuatan masing-masing kontestan yang bertarung dalam pilkada misalnya. Dari situ juga dibutuhkan hasil survei terkini. Siapa yang sudah berjalan dan bergerak di wilayah itu, itu kemudian menjadi data. Data itulah yang kita olah dalam satu sistem aplikasi sehingga apa si kandidat merasa tahu betul kekuatan survei lawan yang kuat si A misalnya, si B lemah, kita ada di situ. Kekuatan pemetaan pemilih juga demikian. Masyarakat itu sudah terpetakan secara hasil kerja survei yang berbasis android dalam aplikasi yang kita miliki ini. Ketiga juga dalam konteks data. Data ini menjadi ketersediaan yang lengkap di dalam sistem aplikasi teknologi politik yang ada ini. Dari sinilah kemudian diimplementasikan dalam bentuk dua cara. Ada aplikasi yang dipakai di tingkatan kelurahan atau desa, kecamatan. Ada juga war room semacam pusat media center di dalam satu rumah pemenangan di mana memonitor semua tim yang terlibat. Semua tim yang bergerak dan melaporkan secara sistemnya berbasis android. Ketika ada laporan si A sudah mengkondisikan pemilih potensial sekitar misalnya seribu. Dalam sistem yang ada di pusat, di media center ataupun war room ini, kita akan mendeteksi benar nggak yang sudah dikondisikan seribu orang tadi. Jangan-jangan hanya klaim. Sistem inilah kemudian membedakan. Inilah pentingnya antara ini jangan-jangan menjadi majlis taklim. Nah ini kan bahaya padahal kita butuhnya majlis taklim misalnya. Nah inilah yang kemudian menarik. Dalam konteks apakah data yang dikerjakan tim ZES kita dibawah penuh kepalsuan? Ataukah justru asli mereka bergerak? Dengan adanya cross-check, inilah yang saya maksud ragam aplikasi teknologi memudahkan sebagai tidak sekedar tools atau alat kontrol, tapi dia juga menjadi penentu, indikator. Karena semakin indikator ini dipenuhi, dijalankan dan terkontrol, tingkat money politik akan lebih rendah. Partisipasi yang didapat akan lebih tinggi. Dan kita tidak cenderung dibohongi oleh laporan-laporan asal atau laporan-laporan yang sifatnya palsu, hanya menyenangkan kandidat. Dari sinilah akan terjadi nanti penghematan dana yang cukup besar. Dari apa? Dari apa yang akan dikeluarkan untuk kampanye setiap kandidat dibawah? Saya pikir itu. Lalu siapa saja yang pernah menggunakan jasa Anda ini atau aplikasi Anda ini? Ya, dari beberapa kepala daerah, kemarin di tingkatan pilek, kita melayani hampir 20 provinsi, semua dapil yang ada di seluruh Indonesia. Dari kemudian 2013, misalnya kalau kita mundur ke belakang, sudah ada partai juga yang memakai sistem informasi untuk pemenangan partainya. Di tingkatan 2015 juga sama dipakai di beberapa pilkada, seperti halnya pilkada-pilkada yang ada di Sumatera Selatan, Jawa Timur, dan juga ada di Jawa Barat. Sementara di sisi lain, itu ada sistem di 2017 yang kita bisa support untuk partai tertentu, misalnya terkait dengan sistem untuk mendeteksi lebih awal semua pemenangan Di mana pilkada serentak ini mengharuskan partai pun bisa melakukan kontrol terhadap database-nya secara nasional, apakah kinerjanya masing-masing pilkada provinsi atau di tingkatan gubernur ataupun kaupaten yang ada, itu bisa dikontrol di tingkatan pusat. Di 2018 kemarin juga sama, ketika ada pilkup juga dipakai untuk sebagai, ini sebagai alat kontrol di pilkada misalnya di Jawa Timur Untuk melakukan cross-tab ataupun cross-check terhadap data yang ada. Demikian. Sebenarnya ide pembuatan aplikasi ini Anda dapatkan dari mana sih atau kegelisahan apa yang Anda temukan lalu kemudian Anda tergerak untuk membuat aplikasi ini? Ide ini berawal ketika di 2010, di mana saat itu ada pemilihan kepala daerah, wali kota Surabaya tentunya saat itu Dan kebetulan saya juga sebagai konsultan di KPU seperti itu dan kemudian kita melihat banyak sekali masyarakat, kandidat itu yang juga resah Selalu problemnya terhadap pengelolaan data, selalu problemnya adalah butuhnya akuntabilitas terhadap kerja-kerja apapun yang bersuat pemenangan Saat itulah kemudian saya terinspirasi, oh berarti kebutuhan banyak para kandidat di dalam konteks pemenangan di setiap pilkada ataupun pilk Itu adalah sebuah sistem teknologi ataupun aplikasi dengan data yang detail, hasil survei yang detail, kerja pemenangan di lapangan yang detail yang dimasukkan dalam satu sistem aplikasi Ketika yang dimasukkan ini akan memudahkan siapapun calon kepala daerah legislatif itu baru atau lama Dia akan memiliki database jangka panjang Kalah pun dia jadi tahu apa yang sudah dia kerjakan Menang pun dia tahu mana basis yang benar-benar bekerja, mana yang benar-benar kemudian nipu, mana yang juga mungkin abu-abu Sehingga terpetakan mana wilayah yang basis, mana wilayah yang pertarungan, mana wilayah yang remang-remang atau abu-abu belum tentu memilih Ketika ini disatukan jadi satu, inilah jadi kekuatan pemenangan modern berbasis digital di era 4.0 ini Dengan harapan apa? Semuanya kita maju di lima tahun ke depan dalam pilkada maupun pilat Kita sudah punya basis, yaitu data lama hasil kinerja kita Bukan lagi mengingat-ingat dalam bentuk kertas atau ingat-ingat di dalam isi kepala kita Dengan adanya sistem ini, pemenangan menjadi terencana, terukur, akurat, terkendali, dan terupdate Inilah lima langkah mengapa pentingnya teknologi politik di era modern ini 4.0 Tentu saja tidak bisa menjamin yang namanya sistem itu adalah memudahkan Sistem itu adalah indikator Indikator-indikator yang diciptakan agar kerjanya makin efektif Kerja efektif ini sesungguhnya akan menjadi penghemat budget dalam konteks menang yang cerdas Menang berbasis teknologi Yang ini perlu dimiliki oleh setiap kandidat di Indonesia Untuk itu tidak harus orang itu ketika misalnya dia tidak menang Tapi dia sudah punya basis yang sudah pernah dia garam Karena memang toh tujuannya orang maju dalam kontestasi pilgada adalah untuk merubah nasib masyarakat lebih baik Kalah menang persoalan yang berbeda Kecuali ada kontrak politik terhadap satu paket kemenangan dengan sewa teknologi politik ini dan pergerakannya di masyarakat Ini tentu akan menjadi beda Menjadi paket yang sangat lengkap Survei, meliputi sistem teknologi, pendampingan pemenangan, pelatihan tim Sampai pada avokasi terhadap pergerakan selama di lapangan Nah ini tentu saja berbeda Demikian yang membuat sisi beda teknologi politik ini Jadi Anda juga menyediakan jasa tim lapangan sebagai tim pemenangan? Ya, otomatis kami menyediakan jasa itu Itu pun juga tentu saja kami harus fokus sesuai dengan wilayah garapan Di mana jaringan, networking, tim pemenangan yang kita miliki kuat di daerah itu Sehingga pak, paling tidak dalam pertarungan itu sudah jelas ada semacam potensial menangnya sudah di atas rata-rata Artinya cukup signifikan Nomor satu dalam konteks sistem ini adalah Sistem jualan kami adalah produk teknologi politik yang bisa dipakai oleh semua calon Semua calon kepala daerah, kaupaten, maupun di provinsi, maupun legislatif Bisa dipakai oleh siapapun Karena pak, klunya dengan sistem ini memudahkan siapapun orang baru yang belum kenal Akan mudah memakai sistem ini Sedangkan mengapa ada konteks pemenangan? Itu adalah tentu saja wilayah basis tertentu Di mana kami sudah pernah melakukan kerja pendampingan pemenangan Sehingga pak, itu menjadi jasa tambahan manakala dibutuhkan Aplikasi saya dalam menjawab money politik Ataupun problem-problem milik ada yang ada di lapangan Dengan sistem ini cukup menjawab Karena di dalam sistem aplikasi berbasis Android ini Kita bisa memonitor apa yang dikerjakan oleh tim di lapangan Contoh, satu tim membawa Android itu di dekatan kelurahan Dia akan melaporkan segala macam aktivitas Baik dari kandidat yang dia backup maupun lawan Ketika lawan ada melakukan penyuluan Kemudian misalnya contoh melakukan bagi-bagi amplop Bagi-bagi sembako Atau apa, melakukan transaksi yang lain Seperti apapun ya kan Dan itu ketahuan Maka di dashboard itu kan langsung mengirimkan pesan Di tingkatan pusat Sehingga apa? Ketahuan si lawan sedang kebagian ini Padahal inilah yang diharapkan Tentu saja kan oleh KPU maupun Bawaslu Kontestasi yang cerdas, yang adil Yang kemudian tidak mengalahkan segala cara Yang kemudian menangnya menjadi menang yang benar Bukan kemudian siapa yang kuat dengan duit Dia yang akan menang Sistem inilah Kalau bagi kandidat yang baru sekalipun Non-incumbent misalnya Itu bisa memakainya Supaya apa? Oh ada mani politik yang ada di sana Oh ada kampanye bagi-bagi mungkin alat teraga Oh ada uangnya juga yang disusupkan Ketika orang itu tahu Orang bisa terbuka Karena ini era keterbukaan yang sedang kita hadapi Bisa dilaporkan Kalau ini menjadi data Bisa juga menjadi salah satu bentuk pelanggaran Ini yang saya maksud Sistem ini memudahkan Dan tentu saja memudahkan bergantung pada nanti Cara kerja Dari strategi dan pola pemenangan Masing-masing kandidat Menggunakan alat ini Karena alat ini menurut kami Bisa efektif untuk juga melakukan hal itu Pengguna aplikasi ini adalah Orang-orang yang ingin menangnya cerdas Dengan teknologi politik Orang yang ingin menangnya Kemudian jujur Dan juga bersih Karena apa? Dia bekerja dengan bebas data Memetakan pemilih dengan benar Dan kemudian dia juga bisa memonitor Lawan yang menghalalkan segala cara Bisa terpotret dalam sistem aplikasi Manakala dia pakai Sehingga apa? Oh si fulan Lawan itu curang Dengan cara ini-ini Di kecamatan ini-ini Kalau terpantau semuanya Ini data Maka bisa menggagalkan setiap kandidat Yang kalau dia melakukan manipolitik Atau melakukan pencurangan Inilah yang kemudian menjadi adil Sistem ini ada Bagi KPU Dan Bawaslu juga Akhirnya hati-hati Dan juga bagi kandidat Ini menjadi Mengucapkan terima kasih Karena ada keadilan di situ Yang bisa kita Rasakan bersama Demikian Nah Lalu bagaimana Cara mengakses Aplikasi Anda ini? Iya Kalau bagaimana kemudian Anda sewa Ataupun Anda pakai sistem kami Maka silakan Hubungi kami Kerjasama dengan kami Kami dari PT. Ipol Indonesia Sukses Ada di www.ipol.id Nanti ada telpon Yang bisa Anda kontak semuanya Kita bisa menjadi partner Membangun Paradigma baru Menang modern Berbasis teknologi politik Saya Petrus Arianto Sebagai Direktur Akan siap Melayani bersama Semua Jajaran Staff-staff kami Untuk memberikan layanan terbaik Dengan Nanti Setelah bergeras sama Kita sediakan Download untuk aplikasinya Dan itu eksklusif Hanya untuk Anda Manakala Anda pakai Sistem kami Di satu kabupaten tertentu Atau di satu provinsi tertentu Kami tidak menerima Klien yang lain Silakan dipakai Di install Kami juga akan latih Nanti Semua Tim Anda Bagaimana Mengoperasikan Pemakaian Dan bagaimana Efektif dalam upload Share Maupun download Terhadap Data semua Pemenangan Potensial kerja Berbasis Sistem ini Di dalam Rumah Pemenangan Setiap kandidat Yang membutuhkan Jasa kami Situasi politik Saat ini yang terbaru Update dengan banyaknya Virus wabah Corona Berefek Sangat besar Terhadap berkumpulnya Masa Pilkada Dimana 23 September Nanti 2020 Maka Kampanye yang dilakukan Harus efektif Berbasis apa? Berbasis teknologi politik Berbasis Big Data Yaitu apa? Kampanye-nya berarti Melalui HP Melalui konten Communication Yang berkelas Bukan kaleng-kaleng Melalui Sosial media Melalui Wablas Yang perlu Anda lakukan Sehingga apa? Konten yang cerdas Diviralkan dengan Melalui teknologi politik Yang ada di kami Kemudian Anda viralkan Maka ini akan jadi Momentum Cara kampanye Yang efektif Di era 4.0 ini Dan ini tentu saja Silakan Kita butuh Kesehatan Kita butuh Menang Kita butuh Efektif Kita butuh Penghematan juga Dalam konteks Budgeting kita Dalam pemenangan Maka Yang harus Anda lakukan Adalah Bagaimana Menggunakan Teknologi politik Menggunakan Kampen Berbasis Channel Berbasis Apa? Sosial media Ini semuanya Menjadi satu rangkaian Gerbong Yang efektif Dan efisien Untuk kemenangan Anda Secara cepat Menang Dengan tentu saja Taktis Dan strategis Dengan pola-pola khusus Pakailah Teknologi politik Demikian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton